Halo selamat datang di channel dosen terbang internasionali Kali ini kita landing di Kansai International Airport di Osaka Kita akan menuju Hiroshima untuk melihat langsung bagaimana bom atom yang ada di Hiroshima Halo selamat pagi dari Hiroshima Kita akan langsung menuju ke tempat dimana Little Boy dijatuhkan di Hiroshima Ya sekarang kita masuk ke kawasan Peace Memorial Park di Hiroshima Ini petanya yang kita sekarang lagi ada disini Terus ini area Peace Memorial Parknya Di kawasan Peace Memorial Park ini ada beberapa bangunan untuk memperingati terjadinya bom atom di Hiroshima Ada doom yang tersisa kemudian nanti ada museum dan ada beberapa monumen tunggu peringatan bagi mereka yang terkorban Pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Little Boy dari ketinggian 600 meter di atas kota Hiroshima Bom ini meledak dengan radius 2 kilometer dan menewaskan 200 ribu lebih jiwa penduduk Hiroshima Doom ini satu-satunya bangunan yang tersisa dari saat bom atom dijatuhkan tanggal 6 Agustus 1945 Peruntungan doom ini sengaja dibiarkan untuk menjadi peringatan betapa ganasnya Little Boy yang ketika itu dijatuhkan Gen Baku Doom ini dirancang oleh John Letzel, seorang arsitek dari Czech Dulunya ini merupakan hall untuk promosi industri dari kota Hiroshima Pada bulan Desember 1996, the Gen Baku Doom ini didaftarkan sebagai salah satu dari UNESCO World Heritage Police Berdasarkan kepada Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Bangunan ini masuk ke dalam melis tersebut karena dia selamat dari kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Padahal, Doom ini hanya berjarak 150 meter secara horizontal dan 600 meter secara vertikal dari pusat ledakan Sisa runtuhan Doom ini menjadi saksi bisu keganasan bom atom yang dijatuhkan pada masa itu Ketika itu 70 ribuan orang tewas ketika akibat ledakan Dan lebih dari 70 ribu orang menderita parah akibat radiasi yang ditimbulkan Konon Little Boy yang dijatuhkan di kota Hiroshima ini memiliki kekuatan yang setara dengan 15 ribu tons TNT Bom atom di Hiroshima merupakan pemakaian senjata nuklir yang pertama dalam sejarah umat manusia Sehingga bangunan ini dijadikan sebagai pengingat atau simbol perdamaian dunia Selanjutnya kita menuju ke Memorial Tower to the Mobilized Students Ya ini adalah monumen untuk memperingati pelajar yang dipaksa untuk ikut perang Ini ada simbol guard of pieces ya Dan ada origami burung simbol perdamaian Jadi menara ini tingginya sekitar 12 meter Dan ada bunga-bunga ini ada orang yang mungkin berdoa disini Untuk menurutkan mereka Towers setinggi 12 meter ini dipersembahkan untuk para pelajar yang dimobilisasi selama perang Mereka dipaksa bekerja di pabrik dan para pelajar putri dipaksa untuk menjahit atau meningkatkan suplai makanan Saat ini saya sedang berdiri di IOI Bridge Jembatan ini menjadi sasaran utama atau aiming point dari bom Karena ketiga jembatan yang ada di Hiroshima ini membentuk seperti huruf T Sehingga terlihat jelas dari udara Namun rupanya bom yang dijatuhkan meleset sedikit dari aiming point Dan pada akhirnya meledak di Sima Hospital Pas baca sejarahnya sih agak merinding juga ya Betapa kejamnya perang pada saat itu apalagi mengorbankan rakyat sipil Jembatan yang selamat dari ledakan bom atung ini mampu bertahan hampir 4 dekade sebelum pada akhirnya diperbaiki Di ujung jembatan didirikan The Children Peace Monument untuk memperingati Sadako Sasaki yang lolos ketika ledakan terjadi Namun ia menderita lekumia akibat radiasi Ada sebuah legenda di Jepang Barang siapa melipat seribu bangun kertas maka doanya akan dikabulkan oleh para dewa Namun Sadako baru berhasil melipat 644 kertas ketika akhirnya meninggal di usia 12 tahun Teman-teman Sadako kemudian melanjutkan usahanya untuk mengenapi seribu bangun kertas Mereka kemudian menguburkan semuanya bersama Sadako Teman-teman Sadako kemudian menggalang dana dan mendirikan monumen ini Untuk mengenang seluruh anak yang meninggal dunia karena dampak bom atung Kami melanjutkan jalan kaki menuju Peace Memorial Hall dan Museum Namun sayang sekali sedang tutup karena ada renovasi Di area ini banyak orang meletakkan bunga serta berdoa sebagai penghormatan mereka kepada para korban bom atung Ini adalah kota Hiroshima yang sekarang Sumuh Jepang adalah negara yang hebat Mereka mampu bangkit dan membangun kembali negaranya termasuk kota Hiroshima ini Kota ini kembali cantik Orang-orang terlihat bermuka bahagia dan mereka ramah sekali Mereka duduk di pinggir sungai Kyobashi sungguh menenangkan hati Biarlah derita perang menjadi kenangan Dan mereka telah mampu menerima kekalahan Menerima kekalahan bukan berarti mereka adalah bangsa yang lemah Terima kasih Hiroshima atas pelajaran yang berharga dalam hidup ini Semoga dunia akan selalu damai Sampai jumpa lagi Salam Terbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!